Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama gue Neltri Dan kali ini guys Gue akan lanjutin ya Moonlighter Sumpah dah, Moonlighter udah gue Gue asing gitu ya Gue, apa ya Apa namanya, kayak Udah jarang banget sumpah gue mainin ya Sampai lupa gitu Gue mainin Moonlighter guys Dan konten kali ini guys Kayaknya kita harus menamatkan deh Udah saatnya kita harus menamatkan ya Moonlighter Oh, sorry Yah Oke, oke, oke Gue lupa tekanannya, gue lupa Kocak gak tuh? Tekanannya gue lupa Oke lah, oke, oke Kayaknya guys, kita udah menyelesaikan banyak konten Dan ini adalah Natal guys Tengok ini Gue dari keliling-keliling ya Yang bekas-bekas hancur ini Ini kotak-kotak ya Gue coba-coba Hancurin kotaknya Rupanya Gak ada isi guys Tengok nih Eh, ini kok gak bisa Kota-kota Ah, kota-kota yang kayak gini nih Yang raping ini Coba ya Nah, kita harus hancurin Tapi gak ada isinya guys Kosong gitu Dan semua kontennya udah gue beli ya Di kota ini Kalau kalian lihat Kecuali rumah udah paling besar Tapi untuk cheap sale box ini Gue gak beli ya Soalnya Ada diskon-diskon gitu guys Jadi gue males guys Taruh barang Harga kecil gitu Gue tuh pengusaha cari untung ya Bukan pengusaha Ini ya Malas-malasan guys Yang gak mau Nawar-nawar harga Oke lah Mungkin gue harus serius ya Untuk saat ini Gue akan serius guys Gue akan selesain Tamatin moonlighter guys Dalam one sitting ya Dalam satu Kali permainan ini Karena Ya Alasannya Karena mungkin Kontennya udah Penuh ya Masalahnya kita Gak ada hal baru Yang bisa kita lakuin gitu Jadi Mungkin kita akan langsung aja Menjelajahi Ini ya Dungeonnya ya Kita lewat-lewatin Kalau bisa Mungkin Kita tamatin guys Dan akan membuka Dungeon yang paling besar Gue gak tau ya Bisa atau enggak Tapi ini gue Udah berkomitmen sih Kenapa itu? Serangan macam Aitpah itu guys Oke Kita cari Nice Aduh Ini loh Yang bikin Sulit gitu Nice Oke Oke Kita gak akan banyak Basa-basi lagi ya Kita eksplorasi full Ya Kena gue Ya ampun Dapat telurnya dong Dapat telurnya gue Kita simpan aja guys Lah Ini gak ada apa-apa Gue rasa ya Konten dari game Konten dari game-nya ini Itu cuma sampai Disini aja guys Sampai listrik-listrik ini ya Soalnya Biasanya Kalau ada kayak gini Fenomena seperti ini Masuk ke dungeon lain Itu Menunjukkan dungeon Setelahnya guys Eh Selanjutnya maksud gue Tapi Tapi disini Kayak gak nunjukin Apa-apa ya Kayak Nunjukin dungeon Sebelumnya Bukan gak nunjukin Apa-apa Oke Ini gue gak tau nih Kita harus kemana Gue salah arah terus nih Nah Ini dia Lawan boss ya Nice Oke Kita ke next dungeon ya Kita fokus Untuk next dungeon Jadi gue mungkin Minta maaf Kalau barang-barangnya Ada yang gak ke Ambil Kalau barang-barang berharga Mungkin gue ambil ya Tapi Untuk sekarang Gue fokus untuk Ngeksplorasi guys Karena itu tujuan Ya ampun Aduh Kena setrum gue Minggir kau Minggir kau Oke Ini bisa bawa pulang ke rumah ya Kemampuannya Bagus banget nih Bagus banget nih Jadi gue mau bawa pulang Gitu telur itu Nah Nice Oke Banyak banget sih Yang mau Sumpah ini banyak banget guys Jadi kita jual beberapa ya Nggak akan kita bawa semua guys Soalnya Eksplorasi gue Eksplorasi gue Ini guys Kita eksplorasi penuh Ya ampun Ini tipuan dong Tipuan atau vermen Awas Gege Gege Lompat ke jurang Sumpah Nganggu banget ini Tengok Tengok guys Tengok guys Tengok guys Sakitnya gimana Luar biasa Serangan mereka Oke Nice Nggak apa-apa Kita banyak potion guys Oke Kadang-kadang Apa ya Dungeonnya itu Nge-lead kita kemanapun Gitu Ini apa Lagi Oke lah Ya Nice Aduh Nice Oke Ya ampun Bukan Nggak ada apa-apa Disini Sial banget Sumpah Nggak ada apa-apa Disini Kita jual aja guys Gue butuh uang juga guys Kenapa Tujuannya Ya Untuk jaga-jaga aja Pertama Untuk jaga inventory Biar nggak mau bazir kan Ini gue Baru-baru aja Oke Ah Ya ampun Jebakan lagi Untung aja Ini bisa kita lewatin Ini jebakan ya Ini ruangan jebakan Yang mana ruangan ini Nggak worth it Untuk kita serang Untuk kita masuki Kita kesini aja guys Ya ampun Mana nih tempat bossnya Ini juga Kita lewatin aja guys Udah males Gue Udah muak Ya ampun Di bawah ada suatu ya Coba kita cek Oke Cuma kumpulan barang Ini kita harus efisien guys Males banget cumpah Disini lagi Udah mati berkali-kali Gue disini Males gue Hehehe Nggak bisa lompat Tapi gue nggak boleh greedy sih Nggak boleh Nggak boleh Apa ya Bar-bar gitu mainnya Sumpah tebal aman ini Aduh sakit Oke nice 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 Kalian ada lihat perbedaannya nggak Coba ya Gue ganti ya senjatanya Eh Tadi waktu gue ganti senjata Darah gue berkurang loh Mungkin cuma halusinasi gue aja lah Udah deh Gapapa guys Sorry guys Sorry Gue bukan berhalusinasi Mungkin Capek mungkin Ya sama aja sih Berhalusinasi berarti Darah kita tadi berkurang Jadi 800 gitu Darah maksimalnya Jadi kita nggak bisa Nambah darah lagi Oke Untuk sekarang Uang gue ada banyak guys Jadi Gue akan memilih Untuk pulang ke rumah dulu ya Ya Gue akan memilih pulang ke rumah guys Kenapa? Dengan pulang ke rumah Waktu kita balik lagi ke dungeon ya Kita bisa lihat Kita bisa lihat kondisi dungeon ya guys Kondisi dungeon ya Saat Apa Kondisi dungeonnya saat Bukan-bukan kondisi dungeon Lebih ke mapnya sih Kita bisa melihat semua mapnya guys Oke mungkin gue beli potion ya Gue masih bingung gitu Peran hyper potion ini gimana gitu Kita baca ya Nah Nah Kita waktu darah gue Darah gue jadi 800an Waktu gue ganti senjata Aneh banget gitu Kayak Statnya itu berkurang-kurang guys Kayak cincinnya kadang-kadang Nggak bekerja Aduh Aduh gimana saya jelasinnya ya Tadi Tadi bergini Cuma 800an darah gue Apa nggak sebel Agak glitch-glitch gitu guys Agak sayang sih Maksudnya Game-nya kan game ini ya Game Masih game Misalnya udah game selesai gitu Game-nya game yang udah selesai Tapi Masih ada beberapa gitu Mungkin karena game ini ya Jadi mungkin harus kita Wajarkan lah mungkin deh Walaupun gue nggak terima Untuk diwajarkan Oke 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 Kita perlu banyak potion ya guys Tujuannya yaitu Biar kita nggak kekurangan potion Nggak apa-apa lah Kita agak Agak banyak-banyakin potion Karena Udah nggak ada tujuan lagi Kita punya banyak uang Untuk apa Upgrade selanjutnya dari Kedai kita juga nggak ada gitu Kalau kita sering jualan Harga-harga barangnya itu Jadi lebih murah Karena harga pasarnya Inflasi kan Karena juga ada Banyak traveler yang kesini Nah Kalau kita lihat ya Kalau gue tekan M Gue bisa lihat guys Dimana letak bossnya Ini ngecit juga sih Sebentar ya Tapi Ini adalah caranya guys Yaudah Kita langsung aja ke atas Kalau gitu Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Oke Oh my god Ngeselin banget kau Oke Ya ampun Apa Apa Ampun Ampun Sakitnya Nggak guna sumpah Oke lah Nggak guna guys Nggak guna guys Sumpah Sumpah Gue nggak tau ya Boss kita seperti apa Tapi gue mau pake Pedang besar guys Itu pedang besar itu Salah satu senjata Tersakit ya Yang ada disini Tapi Ngeluang musuhnya kayak Kayak geli-geli gitu Oke 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 guys Oke guys Full potion ini guys Gue nggak yakin juga ya Gue takut guys Oke oke Let's go Kita udah Udah posisi maksimal nih Dari game ini Kita udah semua upgrade Armor udah paling maksimal Jadi kita let's go aja guys Oh my god Ini bakal muncul Bismillahirrahmanirrahim Let's go Oh my god Ini apa Yo Itu manusia listrik Oh shit Dia menghilang Oh Dia muncul di lampu-lampu Oh my god Oh itu dia Oke Sumpah geli-geli gitu Yah Nggak kena loh badannya Aneh banget Nice Oh Ada di Oh Yah Gini aja guys Pake ini aja guys Capek gue pake pedang besar Lambat banget Ada ting Ngapain dia Tour arena lagi Si kawannya nih Oh Oh Dikit lagi Dikit lagi Ya ampun Ini izi banget Udah Gitu aja Udah Udah Gitu aja Gua paranoia banget Sumpah Segitu cuman Gitu aja Ini apa Ya ampun Gua belum Tunggu Jangan pulang dulu Jangan pulang dulu Kita jual nih Barang-barang Nggak guna Ini apa nih Kabel-kabel Apa ini Nah Oke Kita dapet ini ya Kok nggak seru gitu ya Tau Tau nggak Mau Mau gue bilang apa Mau gue ceritain apa Nggak Lebih sulit dungeonnya Dibandingkan bossnya Bossnya itu kayak NPC NPC Apa gitu Nggak guna gitu guys Aneh banget Gue Gue Paranoia banget gitu Gue kira bossnya Bakal sulit Kayak monster tanaman Monster tanaman itu Lebih sulit guys Tapi nggak apa-apa guys Kita udah membuka Dungeon terakhir guys Oke Kita membuka Dungeon terakhir guys Hahaha Gimana kek Semua dungeon gue buka Lu jangan ngoceh-ngoceh lagi kek Ya Kak kek Dia guys bilang ke kita gini kak Ke gini Jangan pergi ke Dungeon 5 Oke Semua usaha gue Dari dungeon 1 2 3 4 Dan yang terakhir Yang kelima Ini kesempatan gue Ini Ini terlalu toxic ya guys Dia bukan memberi kita semangat Tapi Menjatuhkan kita guys Kak kek ini terlalu toxic Ini toxic Maskulin ini Terlalu toxic dia Would you listen Nggak Si kakek ini Berharap kita Nggak Nggak memberikan semangat Apa-apa gitu Ke kita Kayak Oke gitu Fine Tapi Jangan gitulah kek Dari dungeon 1 2 3 4 Lu nggak kasih gue semangat Itu udah keterlaluan ya Asal lu tau aja kek ya Desa ini besar Gara-gara gue Ya Gimana Asal lu Asal lu tau aja kek ya Desa ini Yang buat terkenal Aku Yang mendatangkan Yang mendatangkan Penjual-penjual ini Aku Jadi lu jangan bacot aja kek Jadi lu jangan Jangan Sok-sok tau gitu kek Bakal sulit Gimana gitu Gue bisa melampauinya kok Gue yakin akan hal itu Oke lah Cukup Ngebacotnya Woh Apa ini Oke 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 Gue nggak tau apa yang ada disana Tapi gue ingin melihat guys Kita udah cukup jauh Mungkin gue paranoia ya Bahwa Setiap dungeon itu sulit Ternyata enggak ya Ada dungeon yang mudah Eh ada dungeon yang Ya ada dungeon yang mudah Tapi bossnya sulit Ada dungeon yang sulit Bossnya mudah Tapi belakangan ini Bossnya mudah-mudah terus guys Jadi gue juga bingung ya Kenapa Seperti itu Oke Ini kita nggak usah jual guys Biar Demandnya makin tinggi ya Barang-barang GG itu Biarkan aja Oke Gue mungkin akan melanjutkan lagi ya Perjalanannya Soalnya Apakah ada upgrade-upgradean terbaru Tadi nggak ada ya Nggak ada upgrade-upgradean terbaru Yup Nggak ada upgrade-upgradean terbaru guys Walaupun gue udah ngebuka dungeon keempat Nggak ada upgrade-upgradean terbaru Ini juga nggak ada Karena nggak ada material baru ya Udah gue prediksi bahwa Nanti Sampai situ aja guys Sampai situ aja Ininya Kontennya gitu Jadi yaudah deh Kita mendingan lanjut aja guys Let's go Let's go guys Let's go guys Let's go guys Let's go guys Let's go Akan kita tunjukkan ke kakek ini Bahwa dia bukan Kepala desa yang baik ya guys Dia hanya menghambat kita aja guys Seharusnya dia tahu Pekerjaan kita yang sulit ini Memiliki tujuan yang baik gitu Oke Ini apa ini Kok banyak Siputnya Kayak siput gitu guys Yang hijau-hijau itu Oke Ini panjang ini Gue yakin boss guys Gue nggak tahu kenapa Panjang ini Ini kayaknya boss deh Jadi kita siapin senjata Senjata Dan potion baru ya Kita nggak tahu Apa itu guys Siap Ini Makhluk apa ini Wow Oke Itu kunci-kuncinya Ada tulisan-tulisan ya Itu bodoh Mean error It's been over two months Since we shut ourselves away in here Resource are running low Where is that minion to set us free Meanwhile We have started development On prototype L Oh my god Ini pembuat dungeon ya guys Kayaknya We have been forced to enact depression lock the door The minion is shut Their self in using for keys It will then hide those until the watcher stop looking for us in this sector We predict a month should be adequate amount of time to lose them Reports indicate Reports indicate What's up Nah ini gue nggak tahu nih Maksudnya apa Kok Kayak banyak monster-monster gitu guys Ignoring the problem Braving We have finished Prototype L Ada membahas tentang prototype L ya Kayak Kayak gini guys Kayak Kayak bocor gitu guys There is only way to escape Supercharged dimensional engineer Crash into another dimension Or crash to void and anything lost Better disturb it Error Nah itu aja cuman Oke guys Oke guys Ini kemana Keatas Sini Ini kayaknya yang makhluk-makhluk itu guys Ini makhluk-makhluk yang menciptakan dungeon guys Ini sepertinya Gudang ya guys Kayak Dapurnya lah Oke kita Gue takut maju-maju Ini bakal lawan boss kayaknya Eh Punya gue tuh Buat apa Pet gue Kok disini Oh my god Ini Oh ini nih nih Oh nggak bisa Gue disuruh lompat Kesini Betulkah Lompat Betul guys Unknown dungeon 2 Oh my god Apa itu Yo Sepertinya Ada seseorang yang datang Untuk menolong kita Ini bukan Apa Ini bukan Ini bukan Bangunan tua katanya Bangunan kuno Nak Kami adalah Perampok Aku Kami adalah Ini Bajak laut lah Bajak laut Gitu Orang yang merampok Me My now dead man You Maksudnya apa nih Sangat banyak Makhluk yang Terperangkap disini Hah Terperangkap Must make up for lost time Maksudnya apa Membangun ulang Kruku Dan Menjarah Sebanyak Dan Dan menjarah Sebanyak apapun Sistem Maksudnya apa nih Gue nggak tau For your assistant I will thank you And I will Allow you to leave Boy Oh Karena Dia kira kita membantu dia ya Oh Oh Jangan Jangan Kunci itu Dibuat Dia ini Perampok guys Jadi kunci itu Jadi Kenapa Dunjir 5 terkunci Gara-gara Untuk Meng 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 Aku Katakan Pergilah Oh My God Lawan Dita Itu aja Serangan Slash Slash Nggak Guna Hah 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 Wow Nggak Kena Setiap kali Ngecharge Lari Lari Kita lari ya guys Easy Dia ini Rupanya Dia itu Orang yang menghancurkan Dungeon ini guys Sebenarnya Jadi Dengan orang-orang Yang menciptakan Dungeon ini Dia itu kayaknya dikurung guys Less Dimensional Pirates Oke Oke Apa itu Apa itu Apa itu Apa itu Apa itu Maksudnya Mudah Mudah banget kok Ini mudah banget Wow Wow Siput dia Dia rupanya siput Yah kabur Hah Oh my god Biar serang aja terus Posisi masih stable ya Oh 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 Apa itu Apa itu Apa itu Apa itu Oke Dia buka portal ya Kita serang dari samping Oh my god Dia summon Monster dong Dia summon Monster dong Dia summon Monster dong Guys 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 Itu 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 Unprediction Oh my god Guys Ini Nggak jelas gitu Serangannya Nggak jelas gitu Serangannya Nggak Nggak ada ini Nggak ada konsep Oke Apa ini Ada lagi Ada lagi Hati-hati guys Mungkin ada beberapa fase Oke 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 Oh Waktah Nggak Dia pecah Oh my god Dengarlah sekarang Hey Dengarlah Kau tidak bisa Menutup dungeon Dan melarang kami Masuk Kau pikir Kau siapa Orang tua Lihat Dungeon ini Adalah bangunan Adalah Adalah bangunan Yang dimangun dari Berbagai macam Dimensi Dengan tujuan Adalah Untuk Dengan Tujuan adalah Untuk Mempermudah Pencarian Ini Material Di waktu Tuamu Kau pikir Semua Barang-barang Artifak Itu kayak Barang-barang Prasejarah ini Hanya tumbuh Dari pohon Hei pak Kau harus Lebih Sopan lagi ya Kau ini Adalah Orang luar Disini Kalau Kalaupun Kata-katamu Itu benar Kenapa Datang Sekarang Dungeon ini Udah ada Sudah Sangat lama Gitu Katanya Pak Ini Masalah Yang Sangat rumit Maafkan kami Jika Maafkan kami Jika Kami gak Sopan santun Gitu Ya Dan juga Kami Pun Udah Mencari Dungeon ini Seumur Hidup kami Katanya Dan kami Kehilangan Arah Kehilangan Arah Oleh Dimensi Geyser Dan kami Tidak Bisa Mendeteksinya Lagi Katanya Ya Mendeteksinya Lagi Sejak itu Tapi Saat ini Ada sebuah Beacon Sebuah Apa ya Sebuah Suar Yang aktif Makanya Mereka bisa Ngelihat Sehingga Kami dapat Mendeteksi Lokasinya Oke 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 You You keep Saying Them Siapa Them itu Dimensional Pirates Dimensional Pirates Yang kita lawan Tadi guys Dimensional Pirates Ras Sebuah Ras Yang Yang Merupakan Ras Dari Yang terbuat Dari Dimensional Fluid Cairan Dimensi Oleh karena itu Mereka Berkembang Di antara Dimensi Di antara Dimensi travel Jadi mereka tuh kayak Apa ya Kayak Apa ya Kayak Mereka tuh Nggak paham Gue yang mau bilang apa Dimensional Inter Antara Kayak Interdimensional Traveling Gitu Oke 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 Gue juga Lagi Menjelaskan Ke kalian tuh Meluang sulit sih Jadi mereka tuh kayak Makhluk yang tercipta Akibat Apa Travel Super cepat Gitu Mereka tuh Hidup diantara Diantara travel Super cepat itu Hyperspeed lah Gitu Diantara dimensi Gitu Jadi mereka itu Tidak Membagikan Pengetahuan mereka Jadi mereka Mengambil dari Berbagai dimensi Oh mereka tuh Pencuri Pencuri Teknologi Teknologi Ini Orang-orang Oke 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 Derserahkan Data kami Mereka Dia Day Mereka seharusnya Bersembunyi Di sekitar Pintu ini Yo Kita keluar guys Siapa anak itu Apakah dia Ini Perampok Tentu saja Tidak Will Wah Anak yang malang Kamu gak apa Will Oh gak apa lah Udah Menang guys Selamat kita Rumah ya Kau bilang apa Kau bertarung Dengan Ubur-ubur Robot Itu pasti Boss mereka Aku tidak suka Orang itu Dan Dan kau Dan kau bilang Bahwa tidak ada Makhluk hidup Di dalam sana Mereka Membunuh Satu sama lain Karena Karena mereka Terperangkap Di sini Eh di sana Oh bukan Gue pikir kayak Ada Makhluk hidup Oke 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 geng Gue buat spekulasi Gue sendiri ya Jadi gue Perbarui spekulasinya Jadi mereka ini Jadi dungeon ini Merupakan kayak Rumah mereka Terus Kita tadi baca-baca Tentang minion-minion kan Terus minion itu Mengunci mereka Dengan 4 kunci kan Jadi Mungkin minion ini Bisa dianggap kayak Budak mungkin ya Tapi kita baca dulu Baca dulu Wah ini Terlalu Apa ya Too good to be true Itu kayak Ini pasti mimpi gitu Bagi mereka Tolong tunggu di sini Sebentar Aku akan Aku akan mendiskusikannya Kepada kuruku Oke 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 Dia ngomong sama Letnannya ya Oke Bubarkan Penonton ini Kita harus Berdiskusi katanya Baik kapten Kecuali kakek dan Kita Kata dia Oke oke Disuruh bubar ya Bubar Bubar Warga Warga Bubar Terlompak Sekarang Orang-orang ini Pencuri Dan Segalanya Baiklah Orang-orang Baiklah Warga Tidak ada yang bisa Dilihat disini Kau dengar kapten kan Kau juga Kau juga gak perlu Pulang ke rumah Tapi Kalian juga Seharusnya Pulang ke rumah Karena ini Terakhir kalinya Kalian melihat ini Katanya Oke Pergi Bubar-bubar Kata dia Oke 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 Agak rumit gitu Bahasanya ya Oke Apa yang mau Didiskusikan ya Mungkin dijelasin ya Siapa perompak ini Oke Sudah aku tarik Kesimpulannya Karena kau Terlibat dalam Karena kau Berperan Dalam Pencurian Antar dimensi Dan artifact Itu bukan solusi Semua orang yang ada disini Di planet ini Akan ditangkap Setidaknya Secara Secara teknis Kami akan Lakukan itu Tapi Anak laki Laki ini Berhak Mendapatkan Bagiannya Untuk membantu Menemukan Pirates itu Perompak itu Kami bahkan Sangat jauh Kami bahkan Berpergian sangat jauh Untuk Mengalahkan Boss Boss pirate itu Ya kata dia Untuk sekarang Untuk sekarang Pencurian Artifak ini Nggak akan kami Masukkan ke dalam Report Oke Jadi sebenarnya Kita tuh Mengeksplorasi dungeon Itu dianggap Pencurian ya Soalnya kan Itu Apa ya Dungeon itu Dimensi Antar dimensi Untuk Mengambil Teknologi Monster-monster Yang ada disitu guys Dan kita Ambil guys Dan kita jual Secara komersial Di daerah kita Jadi mereka Anggap bahwa itu Kejahatan sebenarnya Karena itu termasuk Pencurian Sama aja Kayak Perompak Tapi karena kita Berperan Melawan Melawan Boss pirate nya Jadi Kita dimaklumin Dan Seperti yang Aku lihat Sepertinya kami Nggak akan Melanjutkan Investifikasinya Kami akan Menutup Dungeon ini Jadi Kalau ada yang Berusaha Masuk ke Dungeon nya Akan di Anggap Ini Aksi Ilegal Oke Karena kau Udah 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 Kontak langsung Dengan Penghuni Dimensi Lain Dan Budayanya Kami juga Nggak akan Bisa Mening Apa Membuat Apa Kami Melepaskan Kalian Gitu Kami juga Nggak bisa Melepas Kalian Sejujurnya Aku Ingin Menghapus Ingatan Kalian Semua Tapi Itu akan Menjadi Hal tabu Untuk Beberapa Alasan Karena Planet Karena Planet Itu pun Juga Nggak akan Nggak akan Pulih Dengan Adanya Hilang ingatan Itu ya Yang ada Jadi masalah Banyak Nanti Oke Oke Jadi dia Mengundang kita Untuk ikut Kedalam Bagian ICT Gue nggak tahu Itu apa Ya The Dimensional Commerce Treaty Oke Dengan hal itu Kita Dengan hal itu Kau bisa Secara legal Berdagang Di sana Katanya Untuk Bisa Menyertakan Planetmu Kau Harus Butuh Beberapa Waktu Oke Ini kayak Ini ya Uni Eropa Kita itu Ikut Berdagang Ke Uni Eropa Jadi Planet Bumi Ini masih Belum Termasuk Jadi mereka Ini bukan Makhluk dari Planet Bumi Mereka Jadi berbagai Planet Juga Oke 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 Sekarang Tolong Kabari Orang-orangmu Dan bersiap-siaplah Untuk Hari Selanjutnya Baiklah Aku katakan Ini mungkin Apa ya Win-win Solution lah Mari berkemas Kami akan Kembali lagi Besok Untuk Perjanjian itu Sangat senang Bertemu Denganmu Aku mungkin Akan Bilang Sangat senang Tapi Kalian Paham kan Oh ya Jangan bilang Ke siapapun Bahwa kau Menggunakan Dungeon ini Atau kami Akan Menangkap Semuanya Oh my god Kita harus Diam guys Tentang hal ini Oke Dah Oke guys Rupanya Dungeon ini Bukan sebuah Dungeon Yo Ada pet kita Aku Aku Masih Aku masih Bingung Apa yang Apa yang terjadi Tapi aku harus Katakan Tapi Aku harus Katakan Bahwa kau itu Hadir Tapi Bahwa kau itu Telah Membuat Kota Dan dunia ini Menjadi Lebih baik Gitu ya Great service Itu banyak hal Penjelasannya Gue Susah banget Bahasa Inggris Gue Ngomong ini Supaya kalian Paham Lain kali Bisakah kau Mendengarkanku Dan tinggal di rumah Ini mungkin Sangat Mengagumkan Meng Menggembirakan Untuk Tulang tuaku Ayo kita pulang Ke kota Dan menyebarkan Berita baik ini Oke 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 Oh my god Tamat guys Oh my god Oh my god Tamat Di akhir tahun Di akhir tahun juga guys Gue tamat Gue pikir Gue akan lanjutin Di next Bulan gitu Januari Tapi gue tamatin Di Desember guys Oh my god Dungeon kelima Lawan boss Mungkin karena Difficulty nya Gue kurangin ya Tapi untuk Overall nya Menurut gue Ceritanya bagus ya Ada beberapa Kekurangan sih Tapi Gue gak bisa Menjudge ya Soalnya Apa ya Game ini Apa ya Gue gak tau Apa yang terjadi Dengan game ini Tapi Menurut gue Udah bagus sih Menurut gue udah bagus Tapi kita Berjuang guys Gue harap Sebenernya Ada banyak Berbagai Banyak Ini ya Upgrade Upgrade Tapi Mungkin sampai itu aja Guys GG sih Keren 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 Kita lawan Pirates ya Dimensional Pirates Mereka tuh Rush ya Rush yang terbuat Dari cairan Guys Cairan Dimensi Cairan Antar Dimensi Karena ada tuh Kalo Bocor kan Karena tuh Ada cairan Hijau nya Itu tuh Kayak Dari situ lah Mereka Hidup Dan kita Berhasil Mengalahkannya Mereka Terperangkap Agak sedih Ceritanya Mereka tuh Terperangkap Gara-gara Mereka tuh Memperbudak Minion Jadi Minion Minion Ini Kan ada tuh Boss 1 2 3 Sampai 4 Boss 1 2 3 4 1 2 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 Dungeon kelima, dungeon kelima inilah tempat, bukan dungeon sebenarnya guys, tapi lebih ke tempat tinggal para Dimensional Pirates ini, jadi mereka mengunci, mereka terperangkap, ini sedih amat sih, sebenarnya jujur sedih banget sih, si Dimensional Piratesnya, mereka gak bisa kemana-mana, terus mereka kayak saling bunuh satu sama lain guys, Tak tersisa, tinggal kaptennya ini, tersisa di tempat itu, di dungeon kelima, dan kita berhasil mengalahkannya guys, karena mereka tuh komplotan ya, mereka tuh datang ke dimensi lain untuk mencuri teknologi mereka, makanya mereka tuh cukup advance gitu GG, 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 ini terima kasih ya, wah banyak juga ya, yang mendukung game ini Oke Kita skip aja ya, ada banyak ya guys Ini gue masih bisa ngayu-ngayu di senjata kok, aneh banget sumpah Congratulations, new game plus mode is now available in the main menu Nope, gue gak mau We'll deserve a good rest To start new adventure, go to the bed when you're ready New adventure Ini gue bisa masuk Boleh masuk Lah, masih bisa masuk Wah, ini dikunci ya Katanya kalau mau melihat new contentnya, kita harus tidur ya Tapi gue gak akan lanjutin sih guys, gak akan lanjutin Alasannya Udah stuck sih Kita udah upgrade paling tinggi, udah Kayaknya menurut gue udah gak ada konten lagi yang bisa gue jelajahin gitu guys Tapi vibe-nya dari game ini itu betul-betul Indah gitu guys Indah banget vibe-nya gitu Oke Kita harus tidur ya Apakah kita tidur aja guys? Kita udah cukup kaya ya, udah cukup kaya raya Hasil jual barang ilegal Oke Ini merupakan perkamen yang Ayah Yang Ayah Yang ayah kita kasih guys Dan kita Menepati janjinya Yaitu membuka dungeon ini Akhirnya Ayah kita bisa hidup dengan tenang guys Katanya kita harus tidur ya Untuk melihat konten baru Gue kita melihat bentar aja Gue gak akan Tiga bulan kemudian What the heck dude Gue gak akan lanjutin ya Yo Gue gak akan lanjutin guys Gue gak akan lanjutin What the heck is that? Yo Kira dipanggil Dungeon terbaru kebuka What? Ah ada dua yang ngomong Kok seliat ini Apa? Kok baru bangun? Bagaimana kok bisa Tidur? Apa kok gak tau Kemarin malam itu Gempa Oh maaf Aku gak mau mengganggumu Sepertinya kau ada di ICT ya Oke 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 Ya ya temo nya temo nya Jangan banyak Bacet lah ya temo ya Orang yang gak Gue kenal juga itu Apakah kau Itu ya Apakah kau Will ya Will of Moonlighter Bagus Apa maksudnya Kau keliatan kecil Dari yang kubayangkan Tapi aku bisa Mereko Tapi kau Direkomendasikan Oke Pengamat ada Permintaan Untukmu Oke Males gue guys Gue akan lanjut Jangan tarik gue Ke masalah ini Gue gak mau Gue udah liat After creditnya Gue gak mau Lanjutin guys No No Sorry guys Gue ngantuk ya Ini mengarah ke Luar angkasa Di antara dimensi Yang mana itu Sangat membingungkan Tapi yang paling penting Ini sangat berbahaya Makhluk dari Berbagai macam Dimensi Bisa Datang dari sana Yang mana bisa menjadi Ketidak Keberuntungan Kamu dan kita Para pengamat Setelah kau Mendapatkan kemenanganmu Oleh pirates Oke Para pengamat Memintamu Untuk mengecek Apa yang ada Di dalam portal ini Tutuplah Portal ini Dari dalam Wave itu apa Maksudnya Gue gak tau Oke Go get em tiger Give it All you got Champ All that stuff Oke Injas kita disuruh Menjelajahi Dimensi baru lagi Shut down the portal And we will bring Yogna Into the ICT Good luck Wheel Of moonlighter We certainly Hope you Do not Perish Kalian ini para pengamat Yang punya teknologi Pergi antara dimensi Gua Sebagai tukang Pegang pedang Hasil upgrade Barang-barang Artifak Itu yang kalian harapkan Jadi kalian Jadi kalian diminta Untuk membantu mereka ya Ya Sepertinya itu gak bisa Dihindari ya Kau pasti akan mendapatkan Banyak Item disana Ryogna Akan terkenal Katanya Juga kau bawa Artifak Aku yakin Banyak Toko baru Akan muncul Dan bahkan Upgradean terbaru Di toko Mungkin akan ada Pertualangan baru ya Aku tahu Aku bisa mempercayaimu Pastikan Kau dapat Barang bagus Eh Perlahatan bagus Dan potion Aku yakin Kau pasti Membutuhkannya Ada barang baru Sampai jumpa Di kota Oke Ada Upgradean baru Harus gua gitu Ayolah Upgradean baru Ayolah Ada Apa kelihatan baru Nih Kau bohong Wah ini Bohong-bohong Ini Bohong-bohong Aya nih Gua males banget Dibohong-bohongin Guys Aduh Sorry Tapi kita Layak dicoba lah Layak dicoba Mau kita coba ya Tapi kalau tipu-tipu Kita langsung Udahan aja Soalnya Gue lumayan suka sih game ya Cuman kayak terbatas gitu guys Aguretanya tuh terbatas banget GG Pindahin semua barangnya Salah tekan gue guys Apain lah Oke 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 Ini Oke guys Kita udah cukup kaya Jadi kita gak usah jual apapun Kita berkelana Masih Gak ada apa-apa ya Oke Ini ekspedisi terakhir guys Kita akan coba Kalau ada aguretan baru Ada hal baru Mungkin gue pertimbangin lah Wanderer Oke Lah ini dungeon rahasia Kalau kita jatuh ke bawah guys Ada berbagai macam Dan ini musuhnya Ya ampun Nge-repotin amat sih Oh my god Potion gue jatuh semua Awas Ya ampun Oh my god Apa itu Apa itu? Ya ampun Ada tulang guys Material baru kah Langsung Habis darah gue Gara-gara ini Ada tulang loh Material baru Ini apa ini? Potion Potion terbaru Ini apa? Coins Oke Ah Gak bisa kita serangin tuh Oh my god Ini apa? Oh my god Oh my god Sumpah dah Yah Woy Jangan lari Aduh Sulitnya Nah Barang apa lagi ini? Hah? Coba kalian lihat guys Ada mata uang baru guys Di bawah Koin Kayak Kayak apa itu? Kayak apa itu? Oke Ini monster apa? Aduh Ngeselin banget Sumpah Ya ampun Dia ngambil potion-potion Gue dong Sumpah guys Banyak banget Hal baru Oke Ini udah lawan bossnya Inikah bossnya? Oh Oke guys Bisa gue lihat ya Kayaknya Cuma nambah mata uang baru Terus Makin ngeselin aja musuhnya ya Kayak gini Yang mana Bisa kalian lihat Gue kena bomb-bomb terus Musuhnya sama aja Cuma ada mata uang baru Dan Kita akan lihat bossnya seperti apa Lebih ke Bukan Nge-boss ya Tapi Sini ada kayak gambar boss Jadi kita siap-siapin aja Kita siap-siapin aja guys Oke kita coba Gak apa-apa guys Kita ngecek-ngecek aja Lebih singkat sih Ini bossnya Oke Bukan sebuah boss Rupakan dungeon kedua Dan gue kena tipu rupanya Oke Oke ini ada api Gak jelas ya Menembakkan Proyektil kemana-mana Sampai ngeselin Oke material dari api itu Sama aja dengan material yang ada di dungeon Nih ada tulang-tulang ya Tulang kayak yang baru sih Gak pernah gue lihat tulang Selebihnya sama semua sih Oke 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 Ya ampun Mereka cuma jadi lebih kuat aja Kontennya sama aja isinya Gue menkritik pedas banget ya Tapi Gue tuh Jarang guys main new game plus Karena Berbagai alasan ya Ini game plus itu kayak Kayak apa gitu Gak tau juga Gue menjebarkan gimana Tapi ada baru loh Ada material baru loh Ini material-material sampah Ini Campak loh udah ya Ini daun-daun apa Lagi ninin Lagi Nah Campak loh Oke ini bisa kita lewatin Lewatin aja Oke ini lawan boss ya Kita lihat lawan bossnya seperti apa Ada boss Lah gak ada boss Wow Ini apa Welcome Bring slime chunks I give you potion weapon shortcuts Oke Gak ada apa-apa ya Ini apa Yogen Curse item Guys Ini apa guys Gue jelasin dulu Shortcut What the heck Ini apa More slime chunks Oh Ini ngebuat potion Ini apa Gue mau senjata baru Ini betul-betulnya gak ada Harus Yang pun harus punya Blueprint dong Kocak banget Oke itu monster Gak tau ya gue Apa monsternya Yang jelas kita lihat Apakah material-material Baru yang gue bawa ini Membawa kita Ke pundi-pundi cuan Guys Itu aja Oh my god Banyak banget orang-orang guys Hai will Oke Banyak pengunjung disini Oke Oke Oh ini upgrade-an terbaru ya Oh ini upgrade-an terbaru ya Oke gue gak mau dengar apa yang lu bilang ya Oh my god Oh my god Oh my god ini apa Ini apa guys Ini rumba ya Rumba itu Gue tau gak Kayak bersih-bersih Ini Ya ampun Rumba ini malah jadi beban guys Tengok nih Bisa 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 nge-stuck dia Oke Jadi lebih luas ya Ada upgrade-an ini guys Upgrade-an teknologi Para petualang terdahulu guys Makin banyak yang bisa kita taruh di meja kita GG juga sih Ini apa sih Ini apa Oh Kita bisa taruh barang Jadi kita gak usah balik-balik ke ini Ke Ruka kamar Yang jelas Menghasilkan pundi-pundi cuan kita makin banyak ya Oke Oke Kita cek kamar ya Ini habis 500 500 ribu Uang kita 500 gold Udah upgrade guys Udah lebih ke teknologi ini ya Ada map baru Oh gak ada Gak ada map baru guys Yaudah-adeh kita tidur aja Eh Jangan tidur dulu Jangan tidur dulu Gue mau Tidur aja Tidur aja Kita ngelihatnya Besok lah Besok Kita menuntas bersih gitu Menuntas Sampai Bersih Ngelihat Apa Barunya Ini kayak DLC ya Ini DLC Oke Ini senjata baru ya Oke Oke Kebawah lagi Oh my god Tengok ini senjatanya 18 ribu Kayaknya gue gak butuh juga sih Senjata yang sama Bentuknya Ada armor terbaru Ada rupanya guys Armor terbaru Tapi Kayaknya Ya Ya Mau bilangnya apa ya Menurut gue sama aja sih Yo 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 selamat menikmati ini gue beli semua guys ya fitur yang barunya kayak potion-potionnya ada beda aja gitu guys gue gak terkejut juga sih aguretan bangunan gak ada ya orang baru juga gak ada oke gak ada ini ya mungkin boleh lah kita berjualan terakhir kali ya boleh lah ya kita berjualan terakhir kali gak masalah kan berjualan terakhir kali untuk mengenang sekaligus ngelihat ya fiturnya mungkin kita pekerjakan dia ya oh gitu oh itu barang-barang yang akan kita jual ya coba ya kita jual semua guys gue udah gak ini lagi ya gue yang jelas udah menyelesaikan guys ini cuman tambahan-taman aja guys gimana menurut kalian guys? moonlighter seperti apa? menurut gue seru sih tapi gue gak mau ngambil heavy game-nya ya game yang sangat heavy karena mungkin gue gak yakin gitu bisa ya yang ada gue stress berat nanti guys yang kita seharusnya main untuk senang-senang jadi stress berat gue gue gak mau gitu ya oke lah yang kita taruh semua guys oke bisa kah dia jualan? oh dia jualan maksudnya dia tuh bukan ngebantu kita sambil jualan simulasi kita coba aja ya coba kita tidur berapa penghasilannya bisa kita lihat penghasilannya lah gak ada penghasilan oh oh ini ini eh ngomong 810 skem cok gak gg gg amat gitu oke lah yang jelas kita udah pernah pake jasanya pembantu ya orang yang ngebantu jualan oke lah oke lah oke lah kita udah berjualan dan dan ya inilah game game moonlighter dan berakhir juga guys gg z oke lah guys gue gak tau lagi yang mau ngomong apa tapi kita berhasil menamatkan moonlighter guys thank you semuanya yang udah setia menonton gue dan terimakasih untuk melihat perkembangan gue gitu dari channel ini ya gue tau banyak technicality dari video gue yang kena-kadang suara yang gak kedengeran karena banyak lah yang bermasalah gitu guys gue berterimakasih banget ini gak gue potong-potong ya kita gak gue gak akan potong-potong ini full game ya full game sampe end guys sampe end mungkin itu kayak DLC nya ya gue gak mau mainin DLC nya karena menurut gue karena gue banyak game yang ingin gue mainin ya sorry banget gitu dan ya apa kalian suka tidak suka bisa kalian klik di bawah guys jadi give a like jika kalian suka dislike jika tidak share ke teman-teman kalian dan tak lupa pula untuk di subscribe ya guys karena subscribe itu sangat membantu channel gue untuk berkembang oke guys mungkin ini adalah game terakhir dari moonlighter kita gak akan lanjutin lagi di next episode tapi kita akan lanjutin game-game terbaru jadi nantikan aja guys di channel netri fr ya oke guys mingguin itu aja dari gue see you in the next game oke bye-bye bye semoga hari kalian menangkan ya bye 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 bye